Intro Acting di JWB, biasanya di tengah pandemi seperti ini banyak halangan juga gak sih Kak? Eee, iya banyak banget halangannya Eee, halangan ya yang pertama karena waktu pandemi ini kan kita juga terbatas waktu Otomatis kita kan namanya film horror nih, pasti kan kebanyakan di exterior night ya Tapi karena selama pandemi ini kan waktu terbatas Jadi mau gak mau, waktu malamnya itu harus dikurangin Nah itu dia kendala kita gimana caranya nge-handle waktu-waktu sin-sin horror malam ini bisa selesai gitu Kadang kalau waktunya gak keburu, kepepet gitu Kita juga colong-colong waktu siang gitu, ditutup-tutupin pakai kain gitu lah biasa Ya tapi memang hasilnya jadi gak maksimal karena terbatas waktu Tapi karena pandemi sedikit lebih juga gak sih Kak untuk peralatan-peralatan yang dibawa Eee, iya karena pandemi ini lebih banget sih Yang biasanya simpel aja bawa peralatan biasa makeup gitu ya Sekarang harus bawa sanitizer, bawa disinfektan, bawa segala macem lah Ya masuk ruangan juga semprot-semprot gitu kan Jadi emang agak ribet sih, tapi mau gak mau ya kita juga tetap jaga kesehatan Karena mau gak mau kita tetap syuting, kalau sakit kan pasti Prokes di lock-shoot sendiri semakin kenceng juga gak sih Kak? Prokes iya tetap diwajibkan untuk selalu pakai masker utamanya ya tiap hari Diusahkan untuk pakai masker Terus untuk kayak swab kita juga selalu ngadain tiap beberapa minggu sekali Datangin dokter ke sini buat swab, buat PCR Terus juga buat sutik vitamin, imun booster kayak gitu Kita harus jaga kesehatan semua Di sini, masih di sini Untuk waktunya sendiri kayaknya lebih dibatasi juga untuk ngasih Iya, kan tadi udah dibilang waktunya memang berkurang Karena yang biasanya sin malam kita banyak, jadi harus sampai paginya Sekarang waktu terbatas gitu Jadi mau gak mau harus dihabiskan sin-sin malam Karena kita horor kan kebanyakan malam Jadi ya mau gak mau gimana ya Harus tetap terbatasin waktu mempercepat itu gitu Biar cepat selesai sin-sin malamnya Terus jaga kesehatan minumnya gitu ya? Kesehatan minum vitaminnya Tetap kalau vitamin, vitamin C tiap hari minum Terus untuk maintenance itu biasanya kita panggil dokter Minimal itu dua minggu atau sebulan sekali lah Panggil dokter sini buat infus, imun booster, vitamin C gitu-gitu Yang Dede kabarnya mau bergabung di JWB2 gimana sih kan mungkin ada tanggapan ya? Sudah denger belum pernah pemain? Nambah pemain Oh nambah pemain Untuk sampai saat ini sih belum ada fix-nya ya Ya memang ada pembicaraan kalau akan ada tanggap pemain lagi Tapi belum fix kapan-kapannya Jadi ya tanggapannya sih kalau memang ada pemain baru ya siapa tahu itu bisa merefresh gitu kan Jadi seger lagi nih JWB ada pemain baru, ada cerita baru, konflik baru gitu Kalau komediornya Dede Lesty? Ya nggak apa-apa Lagi lebih wow lagi Ya harusnya wow banget dong Dede Lesty gitu kan Ya kalau misalkan Dede Lesty bisa masuk sini Alhamdulillah Karena bisa apa ya bikin mungkin karakter baru yang lebih fresh lagi entah karakternya siapa gitu Mungkin kalau di sini kan kayak komediannya itu-itu udah ada Terus yang drama-drama udah ada mungkin Dede Lesty dibuat sesuatu yang gimana gitu kan Lebih fresh lagi berarti kan melihat karbonisan mereka berdua nih pas mereka menikah dari kakak Seperti apa sih kehidupan pindahan? Ih romantis banget kelihatannya sih sekarang juga gila setiap syuting Alhamdulillah selalu ditemenin sama Dede kesini ke lokasi gitu Melihatnya juga ya happy lah ngelihat mereka Sebelum mama sesudah kan pasti ada perbedaan nih Kehappian seperti apa sih Kak? Kalau perbedaan aku nggak tahu pasti Karena kan aku juga nggak tiap hari ketemu Cuman ya kalau misalkan sebelum nikah kan Dede Lesty nggak tiap Bilar syuting nemenin Tapi kalau sekarang kan Alhamdulillah siap Dede Manggung pun Bilar nyempetin untuk nemenin Sekarang juga sebaliknya kayak kalau Bilar syuting Dede juga ikut nemenin kesini gitu loh Ya itu aja sih ya perbedaannya Dan taat ibadah juga ya kabar kan Rizky Doher ingin direwokan mengikuti Sunar Rosul Kata siapa Wak? Dapet aja cerita Gimana sih tanggapannya dari Kakak? Aku sih belum denger ya kalau soal itu Tapi ya Alhamdulillah kalau memang setelah menikah menjadi perubahan yang lebih baik ya Alhamdulillah Itu bagus banget gitu Tapi lihat sosok Dede sendiri selama ini nggak gimana? Dede emang baik banget Dede emang murah hati banget ke semua orang Dia nggak milih-milih Semua orang ditegur gitu nggak ngerasa kalau dia siapa gitu ya Nggak lihat-lihat orang gitu Tetep dia tuh ramah sama semua orang Ramah sama yang lebih tua gitu Lihat Bang B sendiri setelah paskan nikah jadi lebih kalem Jadi lebih kalem Anget ya kan kalau nikah jadi lebih ya nggak pecicilan kayak biasanya gitu loh Tapi Alhamdulillah kalau misalkan memang perubahannya jadi lebih baik lah buat mereka berdua Tapi nanti untuk alur cerita sendiri GWB Bilar bakal jadi tetep sad boy atau ada peralian seperti apa? Oh kalau kesana sih masih belum tahu ceritanya kayak apa Karena itu kan memang penulis yang bikin ya Kita sih dadakan on the spot dapet skenario ya Itu yang kita tahu gitu untuk kelanjutannya seperti apa Seperti apa aku masih belum tahu Tapi artinya udah dapet bocoran juga akan nambah pemain baru ya? Ya kalau bocoran sih memang dari waktu itu kan ada pemain baru Emang selama ini ya selalu ada pemain baru kan gitu Ya itu sebenarnya buat refresh kita juga Supaya nggak terlalu monoton sama cerita kita gitu Dan mudah-mudahan penonton juga jadi lebih interest sama cerita-cerita dan Suasana yang baru dengan pemain-pemain baru Pemain barunya cewek satu orang atau nggak pasti Tunggu aja ya pokoknya saksikan terus jodoh masyarakat bapak Bapak 2 tiap hari di NTV Tetep promo